Halo, selamat datang di perkulian metode peramalan direct-waktu. Sesuai dengan nama mata kuliahnya, analisis direct-waktu kita lakukan biasanya untuk melakukan peramalan atau forecast terhadap data-data direct-waktu. Untuk dapat melakukan peramalan tersebut, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan smoothing atau pemulusan. Yang kedua adalah dengan melakukan pemodelan untuk data direct-waktu. Nah, untuk melakukan pemodelan pada data direct-waktu, bisa kita mulai dengan melakukan identifikasi model. Bagaimana caranya? Mari kita simak video pemamparan berikut ini. Identifikasi model. Baik, untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai model Box Jenkins, ACF, PACF, tidak stasioneran, metode identifikasi lain, serta ringkasan pola ACF dan PACF. Oke, kita mulai dari model Box Jenkins. Oke, jadi pendekatan berupa proses AR dan MA terhadap data-data direct-waktu itu dimulai oleh Yul. Box dan Jenkins melalui bukunya, mereka mengajukan upaya sistematis untuk identifikasi dan pendugaan model AR dan MA serta gabungan keduanya atau ARMA. Dari sinilah model ARMA atau nanti pengembangannya itu untuk kakrimah juga dikenal dengan model Box Jenkins. Oke, jadi ini flow chart-nya atau diagram alurnya. Kita menentukan dulu model tentatif ya, menggunakan time series plot atau range mean plot atau juga ACF dan PACF ya. Lalu kita bisa melakukan pendugaan terhadap model, ini bisa menggunakan methodally square atau maximum likelihood. Lalu kita lakukan pengecekan diagnostik, menggunakan analisis residual ya. Dan selanjutnya bisa, apa namanya, kita lakukan forecast ya, kalau memang sudah oke modelnya. Tapi kalau memang modelnya belum pas atau belum cocok, memang kita bisa kembali lagi ke penentuan model tentatif yang di atasnya. Ya, jadi nanti alat yang akan kita gunakan untuk identifikasi model ini berupa plot, plot ACF dan PACF, yaitu autocorrelation dan partial autocorrelation function. Nah, kedua penjelasan tentang hal ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, namun di sini yang perlu kita ingat, kalau autocorrelation yang diperoleh dari data merupakan autocorrelation contoh, sehingga pola yang ditemukan ini tidak persis sama dengan autocorrelation real. Nah, di sini kita kenapa menggunakan ACF dan PACF? Kita lakukan identifikasi ini untuk menentukan P dan Q yang relevan dari data yang dimiliki, sehingga kita melakukan identifikasi awal terhadap model dari data yang kita punya. Oke ya, ya secara teori ini rumus ACF-nya ya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, grafik dari nilai-nilai korelas ini biasa disebut sebagai korelogram. Oke, ya nanti untuk fungsi autocorrelation contoh ini sendiri ya. Jadi, bentuk model MAQ, dia akan cut off setelah lag ke Q, sedangkan ARP dia akan tails off atau menurun secara eksponensial. Nah, untuk ARMA P, K, ya, bentuk plot ACF contohnya ini akan tails off atau menurun secara eksponensial. Oke, ini sebagai ilustrasi ya, untuk pola MA2 di pertemuan sebelumnya, autokorelasi contoh pada lag 3 itu bisa jadi tidak 0 ya. Nah, perlu diingat di sini dalam statistika ini 0 dapat berarti lebih atau kurang sedikit dari 0. Jadi, tidak persis 0 gitu ya. Nah, karena itu kita menguruhkan sebaran percontohan dari autokorelasi contoh tersebut. Oke, ini adalah contoh ya, apa namanya, sebaran percontohan autokorelasi contoh tadi. Jadi, untuk N besar, sebaran bagi autokorelasi contoh TK ini kita lambangkan RK, ya, dapat di dekati dengan sebaran normal dengan nilai tengahnya Rho K, dan ragamnya ini. Oke ya, ini fungsinya. Oke, kita pindah ke PACF ya, secara teori, ini adalah formula untuk PACF, sedangkan untuk PACF contohnya itu seperti ini. Plop autokorelasi itu tepat digunakan untuk menentukan ordo key pada MA key. Namun, dia tidak tepat digunakan untuk ordo pada model ARP maupun ARMA P, Q. Nah, untuk kedua model terakhir, yang tadi saya maksud adalah ARP dan ARMA, ini kita gunakan autokorelasi parsial. Oke ya, jadi ini fungsi autokorelasi parsialnya. Ya, bila sebaran ZT ini bukan normal, maka pengertian autokorelasi parsial adalah sebagai berikutnya. Nah, kalau kita punya persamaan ini, di mana dia merupakan penduga bagi ZT yang memenuhkan kuadrat tengah galak penduga. Nah, dan menurut kebelakang ya, penduga terbaik bagi ZT-K juga berdasarkan ZT-1, ZT-2, sampai ZT-K ke-1 adalah sebagai berikut. Autokorelasi parsial Lekka selanjutnya adalah korelasi antara kedua galak penduga tadi. Ya, kita cari korelasinya antara kedua galak penduga tadi. Nah, ini contoh penggunaan PACF untuk ARP-1 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, dapat ditunjukkan bahwa PACF pada KK ini sama dengan 0 untuk K yang lebih dari 1. Ya, jadi ini pada saat K-nya 1, rumusnya seperti ini untuk pada K yang lebih dari 1 itu dia 0. Artinya di sini dia cut off setelah Lekka-1. Nah, ini contohnya ya, untuk di ARP-1. Bisa kita lihat, kalau kita pakai ACF ya, ACF sample, ini ACS itu ACF sample, ini dia menurut secara eksponensial, atau dia tells off. Sedangkan pada grafik PACF, PACF sample-nya ini dia cut off. Setelah Lekka-1, itu semuanya cut off. Nah, ini contoh penggunaan PACF untuk AR-1. Oke, bagaimana dengan ARP ya? Untuk ARP kurang lebih sama, nanti silahkan dipelajari cara penurunan untuk mencari kevarian antara ZT dengan ZT. Sehingga nanti untuk ARP, autokorelasi parsial ini akan sama dengan 0 untuk K lebih dari P, atau cut off setelah Lekka-P. Oke, selanjutnya penggunaan PACF untuk MA. Jadi, untuk MA pada Lekka-2 dan seterusnya ini, dia masih ada nilainya. Sehingga di sini PACF untuk MA1 dia menurun secara eksponensial. Untuk MAQ, pola PACF-nya akan mirip dengan pola ACF-ARP. Dia akan menurun secara eksponensial atau yang lebih sering disebut sebagai tells off. Contohnya, di MA1 ya, bisa dilihat untuk ACF-nya dia cuts off, tapi untuk PACF-nya dia tells off. Ya, selanjutnya bagaimana cara menghitung PACF ya. Di sini menghitung untuk Lekka-K, PACF-KK ya. Ini lambangnya ini, teta KK. Ini memenuhi persamaan Yul-Walker berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, pada Lekka-1, Lekka-2, sampai Lekka-K, ini persamaan yang diperoleh. Jadi, ini adalah fungsi autokorelasi versial contoh. Oke, jadi dengan menggunakan R sebagai penduga bagi R, persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan sample partial autocorrelation function. Ya, ini adalah langkah-langkah untuk spesifikasi model ya. Jadi, pertama kita bikin dulu plot data berdasarkan periode pengamatan ya. Kalau datanya berfluktuasi pada garis lurus dengan tingkat fluktuasi yang relatif sama, maka data tersebut sudah stasioner. Tapi, jika dia tidak stasioner, yang pertama kita lakukan adalah diferensiasi ya. Lalu, tahap yang kedua, kita hitung fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsialnya, lalu kita lihat polanya. Nah, dari pola ACF atau PECF yang dihasilkan, kita bisa tentukan modelnya dia AR, MA, atau ARMA. Oke, saya masuk ke bagian ketidak stasionerannya. Sebagai mana setelah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketidak stasioneran dalam rataan itu dapat terlihat dari pola autokorelasi yang menurun secara perlahan. Ketidak stasioneran dalam ragam ini dapat kita deteksi melalui plot range min, ya. Kira-kira seperti ini. Bisa kelihatan ini fluktuasinya tidak sama. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Oke, selain menggunakan ACF dan PACF tadi ya, atau menggunakan metode Bob Jenkins ya, ada metode identifikasi lain yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi model ARIMA. Yang pertama adalah kita menggunakan statistik Akaika Information Criterion, atau yang lebih dikenal dengan AIC untuk memilih model ya. Ini adalah rumus AIC, di mana K adalah total banyaknya parameter AR dan MA dalam model. Jadi kita coba model-model tentatif yang kita usulkan ya. Lalu dari beberapa model tentatif yang ada, kita pilih model yang memiliki AIC terkecil. Ya, itu juga bisa dilakukan. Oke, jadi secara keseluruhan, lingkasan untuk pola ACF-PACF ya di sini. Untuk ARP, ACF-nya tells off, PACF-nya cut off, setelah leg ke P. MA key, ACF-nya cut off, setelah leg ke key. Sedangkan PACF-nya tells off ya. Untuk ARMA, P, Q, baik ACF maupun PACF-nya itu bentuknya tells off. Jadi kita tidak bisa langsung deteksi dia ARMA berapa. Itu nanti ada cara lain untuk mendeteksi parameter di ARMA. Oke, ini saya punya beberapa ilustrasi ya. Nah, ini beberapa contoh ACF yang apa namanya, dia sifatnya tells off. Ya, jadi tidak kelihatan, apa namanya, parameter di ACF-nya. Key-nya itu berapa. Oke, ini contoh koreogram dari data direct-locker yang tidak stasioner. Untuk model ARMA yang tidak stasioner, selain dari plot data juga bisa kita lihat ya dari plot ACF ini. Kalau dia menurun secara eksponensial, yaitu berarti dia tidak stasioner. Lalu tadi kan sarannya kita lakukan difrensiasi. Nah, ini setelah sekali difrensiasi, masih tidak stasioner. Lalu yang kedua, kita lakukan difrensiasi. Ini mulai kelihatan stasioner. Kelihatannya dari mana? Di sini bisa dilihat di lag pertama ya. Dia signifikan, tapi mulai lag kedua, ketiga, dan selanjutnya sudah di bawah pita ini. Sehingga dia sudah mulai cut off. Oke, ini ilustrasi ya. Ini ada contoh data. Di plot time series ini, datanya tidak stasioner. Begitu juga dari plot ACF-nya yang cut off. Kemungkinan datanya juga tidak stasioner. Sehingga sesuai sarannya tadi, kita lakukan difrensiasi dulu. Setelah anda lakukan difrensiasi satu kali, kita lihat di sini datanya sudah mulai stasioner ya. Paling tidak dalam merataannya. Oke, lalu setelah itu kita lanjut buat plot ACF dan PACF-nya. Oke, di sini bisa diperhatikan, plot ACF, dia bentuknya cut off. Dia hanya signifikan di level atau di lag pertama. Lalu lag selanjutnya itu sudah di bawah pita, sehingga sudah tidak signifikan. Sedangkan plot PACF-nya, ini dia masih test off atau menurun secara eksponensial. Oke, jadi dari sini kesimpulannya, kita bisa simpulkan model tentatif untuk data ini adalah MA1. Oke, sekian dulu kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih.